5 website keren yang dirahasiakan oleh para konten kreator atau youtuber sebenarnya gak dirahasiakan juga sih cuman memang belum banyak yang tau aja yuk kita akan bahas di video kali ini Assalamualaikum Wr. Wb video kali ini kita akan membahas tentang 5 website dimana ini sangat membantu banget buat kalian para konten kreator yang pengen terus gajian rutin atau bisa menghasilkan uang dari internet dengan konten-konten kalian tentunya semakin banyak konten, semakin bagus kualitasnya semakin banyak uang yang bisa kalian dapatkan nah di video kali ini kita akan bahas tools-tools penunjang atau mungkin siapa tau ini bisa memberikan kalian kemudahan dan juga manfaat ketika temen-temen ingin mulai menghasilkan uang dari internet dengan konten-konten kalian yaudah gak usah lama-lama yuk langsung aja kita akan bahas temen-temen yang pertama disini ada sebuah website namanya adalah intromaker.com ya temen-temen tinggal googling aja intromaker nah disini sudah ada tampilannya jadi website ini, ini tuh tujuannya adalah untuk membuat intro-intro atau pembuka youtube sebenarnya ini juga gak begitu penting-penting banget jadi ini makanya saya taruh di paling pertama karena saya yakin jaman-jaman sekarang intro itu udah gak terlalu penting lagi namun untuk identitas atau mungkin untuk ya transisi boleh lah ya kita membuat intro dengan cara yang simple seperti ini saya yakin buat temen-temen para pengguna hp mungkin ini cocok banget karena saya yakin temen-temen pasti akan kesulitan membuat intro hanya dengan bermodalkan hp aja kalau temen-temen ngedit dari nol sedangkan dari website intromaker ini ada banyak model-model intro seperti ini ya kayak dark panther, terus kemudian strict logo, cosmic intinya adalah hal-hal yang berhubungan dengan logo, logo apa ya ibaratnya kayak memunculkan logo tapi dengan cara yang ciamik gitu ya temen-temen ya nah ini bisa kalian manfaatkan disini ada juga ya tipe-tipe model glitch, neon, dark, 3D, title, logo dan lain sebagainya jadi ada macem-macem sebenarnya gak cuma untuk intro pemunculan logo aja ya atau opener logo tapi bisa juga tentang semacam kayak transisi glitch-glitch gitu lah seperti channel ini tadi ya ketika ada intro pembuka sama awalan video pasti ada sesuatu yang tit kayak gitu ya gambaran sensor-sensor gitu nah ini bisa kalian manfaatkan dari website ini temen-temen bisa explore lebih jauh karena saya tidak akan menjelaskan lebih detail lagi tentang website ini kalau temen-temen tertarik tinggal klik aja temen-temen tinggal customize ya tinggal disini ada customize this video mungkin berupa textnya atau perubahan logo atau mungkin download nah ini bisa kalian lakukan semua dari sini ya explore aja tapi saya rasa untuk jaman sekarang ini untuk masalah intro-intro kayak gini kayaknya kurang deh kalau untuk dibikinin sebuah spesial khusus gitu ya untuk waktu kalian mikirin logo opener menurut saya agak kurang karena sekarang jamannya orang itu langsung to the point ya temen-temen oke langsung aja yaudah kita akan beralih ke website yang kedua website yang kedua ini namanyalah myinstance ya myinstance.com temen-temen bisa googling juga myinstance.com nanti akan ditulis di layar gini ya link websitenya nah temen-temen disini tuh tujuannya adalah untuk mencari atau membuat kalian lebih cepat mendapatkan sound effect ya sebenernya untuk di youtube ada sendiri ya di youtube audio library tuh ada effect cuman biasanya kan agak sulit tuh untuk mencari sound-sound effect yang memang populer yang memang sering digunakan orang jadi kalian itu kesusahan nyarinya sebenernya disana udah lengkap tapi gak enaknya agak susah untuk menyarinya ya harus scroll-scroll terus harus tau namanya dan lain sebagainya kalau disini temen-temen tinggal klik aja disini maka akan ada suara effect yang muncul ya contoh find boom ya discord notification bahkan notification discord ada nih nah kayak gitu ya itu bisa kalian jadikan semacam kayak sound effect yang bisa kalian download nah ini ya nah model-model suara orang pun ada juga nah kalau di youtube audio library kayaknya gak ada deh model-model kayak gini nah ya four big guys four big guys nah kayak gitu ya temen-temen ada sound-sound effect seperti itu yang mungkin bisa kalian manfaatkan ya jadi banyak disini ini ada trending di United States cuman disini saya cuman gak tau ya saya belum explore lebih jauh apakah bisa kita pake untuk negara Indonesia aja sepertinya agak susah ya temen-temen jadi ini mungkin cocok banget untuk bikin content reaction content bule atau mungkin content reaction Indonesia juga banyak banget sound-sound effect seperti ini jadi ada banyak hal-hal yang berhubungan dengan voice reaction voice yang bisa kalian manfaatkan disini yang tidak ada di youtube audio library nah kalau pengen download bagaimana kalau pengen download temen-temen tinggal klik aja disini ya klik aja ini ada gambarnya nanti dia akan membuka halaman seperti ini nah temen-temen disini tinggal download mp3 aja nanti akan ke-download untuk file suaranya dalam bentuk mp3 tentunya yang bisa kalian manfaatkan untuk di konten kalian ya sesimpel itu jadi gak ada salahnya buat kalian yang mungkin lagi banyak waktu luang untuk cek-cek aja play-play aja sama satu-satu kira-kira mana sih yang pengen kalian jadikan semacam kayak ciri khas di channel kalian selalu pakai sound effect itu nah itu juga bisa dan itu juga aman karena sound effect itu biasanya ini ya temen-temen kalau sound effect itu biasanya adalah sound-sound yang unik sound effect itu biasanya adalah sound yang anggak sulit untuk kena copyright karena ya cuma ngomongnya atau suaranya itu cuma 1-3 detik aja nah itu bisa kalian manfaatkan intinya ya kalau bisa jangan panjang-panjang sound effect itu cari yang 2 detik 3 detik itu the paling maksimal kalau yang kayak tadi kan kayak for big guys itu kan kelamaan ya nah itu hindari temen-temen oke nah selanjutnya website yang ketiga yang akan kita bahas adalah pixabay nah saya yakin kalian semua pasti tau ya pexel, pixabay itu kalian pasti tau tempat dimana kita mendownload sebuah video yang videonya itu bisa kita manfaatkan bebas copyright ada yang gratis dan juga ada yang bayar cuman disini kita pastinya akan memanfaatkan yang gratisan aja nah di pixabay ini ini juga banyak ya model-model semacam kayak sound effect terus kemudian musik untuk back sound dan lain sebagainya saran saya ya temen-temen untuk pake sound effectnya aja jangan di musik karena di musik itu memang ini kita sekarang di awal itu memang free copyright tapi kita tidak pernah tau ya karena ini mungkin license-nya free dipake banyak orang takutnya suatu saat ada orang yang dalam tanda kutip agak curang itu mendaftarkan musik tersebut sebagai lisensinya ya memang sih kita bisa banding ya tapi ya ngerepotin banget gitu loh ada baiknya hindari musik-musik selain dari youtube audio library atau kalian yang versi berbayar ya jadi kalau kalian kayak beli di Envato terus kemudian audio jungle dan lain sebagainya itu gak apa-apa kalian beli kalian pake misalkan copyright kalian tinggal masukkan license-nya nanti copyright-nya akan dicabut ya tapi balik lagi ini untuk temen-temen yang masih awam baiknya udah deh pake aja yang ada di youtube audio library daripada kedepannya ribet-ribet lebih baik kita main aman aja toh musik juga sebenarnya kalau kalian gak jago-jago amat ngedit itu gak bakal ngefek yang gimana-gimana kok kalian akan kesulitan dan akan banyak makan waktu di ngedit sound atau ngedit audionya jadi saya sarankan untuk website-website seperti ini manfaatkan aja yang aman-aman aja contoh sound effect terus kemudian gif ya gif kayak gini nih juga tentunya udah aman ya temen-temen ya model-model kayak gini sebagai kayak bahan-bahan animasi di dalam video kalian ini aman ini bebas copyright jadi membuat video kalian tuh lebih berwarna membuat video kalian tuh lebih banyak interaksi-interaksi dan lain sebagainya oke nah sekarang kita akan lanjut ke website yang keempat nah website yang keempat ini namanya adalah yarn.co ya tulisannya yarn.co ini merupakan sebuah website dimana kumpulan atau klip-klip ya isinya klip-klip dari film-film karena saya tahu banyak youtuber luar negeri sana itu banyak sekali yang kayak mengupload memes terus kemudian membuat ekspresi atau cuplikan-cuplikan untuk apa ya membuat videonya lebih terlihat interaktif dan menarik nah di website ini kalian tidak perlu menonton semua videonya dulu mendownload semua videonya baru kalian potong di detik keberapa detik keberapa gak perlu karena disini sudah ada contoh disini ada dari film Up Beyond terus kemudian ada juga Happy Gilmore dan intinya adalah kayak memes-memes gitu lah yang diambil dari film-film yang sudah terkenal atau film-film jadul ya teman-teman tuh ada kayak ekspresi kayak gini tuh kayak gini ini kan yang diambil adalah ekspresi lucu-lucunya aja yang dipakai untuk bahan video jadi badan videonya itu akan terlihat lebih hidup dan terlihat lebih relate gitu ya teman-teman ya nah disini enak banget sudah ada 3 detik 1 detik intinya disini tuh sudah dipotongin tinggal kalian nyari mana yang kalian butuhkan ya ya memang nyarinya harus satu persatu sih atau kalian juga bisa search disini tapi kalau kalian search disini juga itu paling agak susah juga misal disini kita akan cari dari film Twilight coba ya nah seperti ini ini pun kalau kita cari seperti ini banyak ya Twilight pun juga ada yang dari kayak kuda pony nih nih Twilight friendship nah jadi yang muncul yang seperti ini jadi harus jelas juga kata pencariannya coba disini kita akan cari oh coba deh di movie ya my little pony ya teman-teman ya coba disini kita akan lihat Avenger ya coba ya nih ada nih Avenger kayak gini cuplikan saat Captain America sama Black Widow terus kemudian yang model-model kayak gini assemble ya dan lain sebagainya itu bisa kalian manfaatkan daripada download videonya full lebih baik ya download aja yang cuma 2 detikan kayak gini ini ada durasinya 1,7 1,6 nah apakah ini aman sejauh ini harusnya ini aman karena ini durasinya juga kurang dari 3 detik dan ini juga termasuk dalam konteks penggunaan wajar di Youtube jadi aman ya teman-teman nah tapi ya itu tadi kalian kan pakai ini cuma untuk cuplikan aja untuk ilustrasi aja bukan pakai ini untuk full ya bukan video 5 menit kalian pakai semua potongan yang ada disini nah itu gak masuk akal itu juga mustahil jadi ini hanya digunakan untuk cuplikan aja untuk membantu ilustrasi video kalian dan untuk memperkuat video kalian agar jadi lebih bagus lagi oke ya jadi semoga ini bisa membantu nah sekarang website yang kelima teman-teman website yang kelima ini adalah free pick website yang kelima ini buat teman-teman yang belum tahu free pick itu apa free pick itu adalah tempat download-download file atau mungkin bisa dibilang ya kalian butuh apa sih kalian disini mungkin butuh kayak logo terus kemudian kalian butuh kayak semacam animasi lower thread dan lain sebagainya itu ada atau mungkin disini kalian pengen bikin text yang ada di channel kalian atau video kalian menarik nah ini disini ada cuman memang ini tidak dikhususkan untuk pengguna hp karena mungkin teman-teman harus tahu ya disini ada aset misal disini saya pengen bikin youtube seperti ini ya nah ini banyak banget nih hal-hal ini nah disini ada pilihan kategori vektor foto kemudian psd icon atau gimana nah misal saya pilih yang bagian foto ya disini ada foto-foto yang melambangkan youtube nah ini kan bisa kalian jadikan sebuah kayak background dalam video kalian terus kemudian kayak bikin tambahan untuk yang menarik buat judul ilustrasi ya ilustrasi ketika kalian ingin menjelaskan kalau kalian pengen punya channel yang tanpa menampilkan wajah kan butuh ilustrasi ilustrasi seperti ini nih nah ini bisa teman-teman manfaatkan ya disini ada video juga nih new juga nih videonya cuman disini harus diperhatikan ini ada yang gratis dan ada juga yang berbayar nah caranya ya teman-teman filter aja ya di bagian filter ini teman-teman cari mana yang gratis dan mana yang berbayar oke nah di bagian sini ini ada bagian filter disini teman-teman tinggal klik yang bagian free aja ya jadi yang akan muncul disini adalah yang free-free aja yang bisa teman-teman download ya jadi disini banyak juga hal-hal yang mungkin bisa kalian butuhkan atau saya dulu itu juga sering banget ya pilih bagian vektor seperti ini nah kayak gini vektor ini biasanya saya pakai untuk apa sih biasanya untuk vektor ini adalah untuk bikin kayak tampilan kayak ngambil lugu-lugu yang bisa saya edit di Adobe Illustrator nah itu sangat-sangat sering kali saya manfaatkan contoh ya contoh aja dulu itu saya sering bikin ID card ID card itu saya menggunakan website free pick ini untuk cari yang gratisan dan bisa saya download nih contoh kayak gini tinggal saya desain ulang terus kemudian saya pakaiin mungkin dari kantor saya atau mungkin kantor yang lain yang butuh nah saya pakai desain-desain kayak gini dan ini gratis ya ini tinggal kalian edit aja contoh ini saya download nanti file-nya bisa saya buka di Adobe Illustrator nah ini merupakan website yang benar-benar ya termasuk salah satu yang sangat-sangat membantu saya dari dulu ya untuk menghandle kerjaan-kerjaan saya di bidang digital marketing atau editing-editing gambar seperti ini ya teman-teman jadi banyak hal disini juga ada juga kalau kalian pengen brosur ya brosur tulisannya gimana ya brosur nah kayak gini nih brosur template nih ini ada juga brosur template yang kayak gini nih buat menu makanan terus kemudian model-model kayak gini ini bisa kalian download dan bisa kalian edit-edit nanti file-nya tinggal dicetak jadi ya tinggal sedikit-sedikit modif ganti warna akan menjadi sebuah hal yang unik jadi website ini penting sekali untuk kalian ketahui buat kalian yang pengen mendapatkan pekerjaan atau mungkin penghasilan tambahan dari editing-editing mungkin sebagai desain grafis atau apapun itu karena ini kalian gak harus bikin dari nol karena ini udah dibantu dengan template-template yang sudah ada tinggal di custom aja di edit dikit-dikit oke jadi inilah beberapa hal yang mungkin harus kalian ketahui 5 website penting yang sangat-sangat membantu sekali sebagai seorang content creator itu wajib untuk tahu website ini siapa tahu ini bisa mempermudah atau mungkin lebih mengefisiensi lebih mempercepat untuk menyelesaikan konten-konten kita yang akan kita upload di platform-platform kita terutama di youtube instagram tiktok ataupun di facebook terima kasih semoga ini bisa bermanfaat mohon maaf jika ada salah-salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih